Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk ini. Siasatan BPR ke atas SD bekas penolong Gubernur BNM mendapati tiada kes terhadap Anwar SPRM, Kuala Lumpur Surhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia mengesahkan pihaknya yang dulu dikenali sebagai Badan Penjaga Rasuah ada menjalankan siasatan terhadap akuan bersumpah bekas penolong Gubernur Negara Datu Abdul Murad kali terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim. Surhanjaya ia itu dalam kenyataan hari ini berkata pihaknya memandang Sirius kenyataan dibuat bekas Perdana Menteri, Tuan Dr. Mahathir Mohamad pada sidang medianya semalam yang disifatkan sebagai tomahan. Tuan Dr. Mahathir telah membuat tomahan bahwa SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan dalam akuan bersumpah bekas penolong Gubernur Negara Malaysia Datu Abdul Murad Khalid kepada Datu Sri Anwar Ibrahim. Berdasarkan rekod SPRM BPR ketika itu telah membuka enam kertas siasatan untuk menyiasat Datu Sri Anwar Ibrahim sesulahan akuan bersumpah dengan Datu Abdul Murad yang telah dikeluarkan pada 26 Oktober 1999 katanya. Tanpa SPRM, siasatan telah dijalankan secara mendalam menyeluruh dan terperinci dengan bantuan BNM termasuk di dalam dan di luar negara seperti United Kingdom dan Singapura. Hasil siasatan menunjukkan tidak ada sebarang kes terhadap Datu Sri Anwar. Sehubungan itu, enam kertas siasatan tersebut telah dikemukakan kepada pejabat Peguam Negara pada 12 Ogos 2002 dan pejabat Peguam Negara telah memutuskan tidak ada pertuduhan dikenalkan kepada mana-mana pihak katanya. Sehubungan itu, SPRM menekankan bahwa BPR SPRM tidak menjalankan siasatan terhadap Anwar berhubung akuan bersumpah Abdul Murad adalah tidak benar sama sekali. Malah perkara tersebut berlaku semasa kepimpinan Tuan Mahathir sebagai Perdana Menteri katanya. Kelemarin, Dr. Mahathir dalam sidang media mempersalukan kegagalan pihak berkuasa menjalankan siasatan terhadap Abdul Murad berhubung SD dibuatnya pada 1999. Kira-kira 24 tahun lalu, Abdul Murad mendakwa Anwar yang ketika itu pembangkang memiliki 3 bilion ringgit dalam lebih 20 ekon bank.